Ini survei jalur, jarak tempoh, panjangnya jalan, dan jalan yang dilintasi. Boga mudi, para tamu nanti bisa menikmati peta sudah menggunakan Andong. Atas Banuun, salam berseri. Semoga lancar. Mantap. Besok akan kita lancarkan kegiatan proses puncak, yaitu mudur mantu, yang didahui dengan kiras, dan lain sebagainya. Jajaran Kota Jawa Tengah telah menyiapkan kegiatan, baik itu mulai pengawalan, kemudian relakir, berikut kegiatan-kegiatan yang lainnya. Saya sebagai Kota menimbul kepada masyarakat untuk berserta dalam rangka menjaga situasi wilayah kita. Prinsip, bahwa kita menjadi tuan rumah yang baik. Secara umum, tidak ada kejadian yang menonjol di wilayah kita. Dan petugas perpulisan berikut keamanan lain-lainnya, tak selain telah siap memberikan jaminan keamanan sehingga kegiatan di wilayah Solo berjalan sebegini. Khusus untuk kegiatan relakir, saya tegaskan bahwa panitia telah menyiapkan sarana maupun prasarananya. Di antaranya, bahwa tamu yang akan di hotel telah disiapkan semua kegiatan dengan shuttle bus. Kemudian tamu yang tidak terakomodir di hotel-hotel, beliau akan disiapkan parkir di Stadion Manan dan di Benteng Vastembek. Dari Benteng Vastembek akan disiapkan 35 andong yang nanti akan kita tarik ke makhluk negara. Sedangkan di Benteng Vastembek sudah kita siapkan, disiapkan oleh panitia 400 becak yang nanti akan dilansir menuju ke makhluk negara. Dengan harapan bahwa semua elemen masyarakat akan ikut serta sebagai wadah melaksana kegiatan di samping budaya maupun masyarakat-masyarakat yang lain ikut serta. Sehingga apapun kegiatan di wilayah kita akan menjadi suatu kegiatan yang aman, nyaman, dan damai di wilayah kita. Demikian rekan-rekan sekalian. Untuk persiapan akhir mungkin akan ada diantin lagu atau bagaimana terkait untuk besok pasir ini? Hari ini ada belati terakhir ya, belati terakhir bagi mungkin tamu maupun relawan. Jadi tamu relawan, relawan yang nanti akan kita lakukan gelatih perlantian bis, kemudian dari hotel akan kita lakukan gelatih juga. Sehingga perjalanan mereka besok sesuai dengan ritm waktu mempergiatan berjalan dengan lancar. Selama masyarakat dengan polisnya akan bersatu ya, berhormung baru. Polri adalah di ring tiga. Jadi ukatan Regu Plotor, Simpang, Jalan Karbidin akan dibuat gatur relawan berita kita. Jadi ring satu sudah ditentukan, ring dua sudah ditentukan, ring tiga nanti kewajibannya Polri. Akan kita pertebel, langguna kita sabaran mau penduduk di wilayah kita. Karena termasuk memberikan pelayanan-pelayanan pada masyarakat yang tidak hanya karbidin. Di sana ada gereja yang perlu harus kita layani, sehingga ibadah gereja selama karbidin juga tetap berjalan. Karena besok hari ini juga kita lakukan plotting, kita lakukan sterilisasi dan lain sebagainya. Jadi setelah yang dari teman-teman paspamres DRI akan diisi oleh teman-teman Polri. Untuk prosesinya berarti dari mulai pagi sampai malam ya? Pagi sampai malam. Didahui dengan lakukan sterilisasi kegiatan, kemudian kereta buka berjalan, setelah kereta, kemudian tamu trek 1 mulai jam 9, sampai nanti jam 2.30, kemudian mulai lagi malam tamu malam hari, dimulai dari jam 7 dan lain sebagainya. Semuanya anggota sudah ter-setting dan ter-out plan. Cukup ya? Siap, terima kasih. Terima kasih telah menonton!